Baik, kita beralih ke liputan arus mudik lebaran pemirsa arus kendaraan para pemudik dari arah Jakarta menuju Cirebon terus mengalami peningkatan. Kondisi ini terpantau di pintu keluar gerbang tol Cekampek Utama 1, kilometer 70 Purwakarta, Jawa Barat Sabtu malam. Kendaraan pemudik memadati seluruh badan jalan dan terjadi kemacetan yang cukup parah. Antrian dan kemacetan panjang ini terjadi pada Sabtu malam. Kendaraan para pemudik terus memadati seluruh bebas hambatan dari arah Jakarta menuju Cirebon. Kondisi ini terjadi karena masih tingginya volume kendaraan yang melintas di jalan Transjawa. H-3 jelang lebaran ini masih banyak dimanfaatkan warga Jakarta dan sekitarnya untuk melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman. Sementara pengendara mengaku baru dapat melakukan perjalanan mudik pada tadi malam karena baru memasuki libur panjang. Perjalanan macet di kilometer 39. Udah macet dari sana ya? Iya, karena res area sih, res area sama kontraful yang bikin macet parah. Iya, kebetulan malam minggu terus kondisinya udah mulai lenggang, Pak. Jadi mulai nggak terlalu macet ya? Betul. Terus ini dari mana mau kemana? Dari Kerawang mau ke Cilacap, Pak. Mau Cilacap, ya. Apa? Sekarang Barat. Sekarang Barat udah macet ya? Baik lari. Ini dari mana mau kemana? Dari Bekasi Timur. Mau ke? Mau ke Purbalingga, Banjir Lihara. Antrian dan kemacetan ini terus mengular. Seiring dengan diperhentikannya sistem one-way di Tol Trans Jawa pada pukul 21.00 malam. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, INews, melaporkan.